Pemirsa ratusan peserta mengikuti seleksi timnas U17 di Stasdion Busu Waisporsenter Makassar. Seleksi timnas U17 diikuti beberapa provinsi di Indonesia bagian timur, salah satunya putera terbaik dari Papua Barat, Varel Valeron Fonataba. Bermain untuk tim nasional adalah hal yang diimpikan bagi seluruh pesepak bola di Indonesia tak terkecuali Juan Varel Valeron Fonataba, remaja asal Sorong, Papua Barat. Pria kelahiran tahun 2007 ini menjadi salah satu dari ratusan peserta yang mengikuti seleksi timnas U17 di lapangan Busu Waisporsenter Makassar. Berposisi sewagi gelandang serang, Juan Varel mengaku memiliki penguasaan bola mumpuni dan mampu membangun serangan dengan baik. Hal itu membuatnya optimis mengikuti seleksi pemain timnas U17. Ia berbekal doa restu kedua orang tua sebelum berangkat ke Makassar. Butuh dua jam perjalanan menggunakan pesawat dari kota Sorong menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros. Dirinya optimis menjadi anak Papua yang terpilih membela timnas Indonesia di Piala Dunia U17 2023 apalagi Juan Varel punya pengalaman dan sejumlah prestasi nasional maupun internasional. Sejak umur 4 tahun dirinya telah diajari sepak bola oleh ayahnya dan di umur 12 tahun ia sudah mengikuti kompetisi sepak bola melalui ASPROF Papua Barat dan di tahun 2019 juara 1 tingkat nasional sepak bola Danone dan juara 4 di tingkat internasional Danone di negara Ispanyol pungkasnya. Kan dari ASPROF Papua Barat direkomendasi untuk ikut seleksi timnas, jadi coba. Kalau di posisinya sendiri sebagai apa? Posisi sebagai gelandang serang. Apa yang memotivasi sehingga mengikuti seleksi ini? Yang memotivasi ya pertama untuk memakan orang tua lah. Jadi setiap hari pikiran untuk memakan orang tua jadi ada seleksi timnas ikut. Ini datang ke Makassar ini sama siapa? Datang sendiri. Sendiri? Ketua Sorong. Pria berpostur 173 cm ini mengedolakan beberapa pemain bintang dunia. Ia pun berharap suatu saat bisa seperti idolanya. Ardija Hoselebes TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.